Saya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emel, dengan Riko. Selamat sore, Mas Riko. Salam sehat untuk seluruh Pemirsa TV, Kompas TV. Baik, Kang Emel, untuk 1 Juni ini diterapkan di mana saja? Ada berapa daerah yang diterapkan New Normal di Jawa Barat? Ya, kita kan PSBB sekalang provinsinya berakhir tanggal 29 hari Jumat. Kemudian PSBB ini akan diberikan pilihan kepada yang zona merah, itu harus terus. Kepada yang kuning, biru, hijau, itu boleh beradaptasi dengan New Normal. Dari total prosentase, kita ada sekitar 63 persen yang siap untuk melakukan New Normal. Sisanya 37 persen, kita berikan waktu untuk penambahan pembatasan sosial di level mikro. Jadi, Mas, kita tidak lagi PSBB-nya skala provinsi, sudah lewat, tidak lagi skala kota kabupaten. Kita akan fokus sekarang ke mikro manajemen, yaitu kita punya data 5.300 desa dan kelurahan. Itu mana yang hitam, 5, 4, merah, 3, kuning, 2, biru, dan 1, hijau. Dari total itu, kelihatannya yang bisa memulai proses adaptasi baru, New Normal itu ada sekitar 63 persen. Kuning, biru, hijau. Kang Emil bisa ceritakan atau bisa sebutkan beberapa daerah diantaranya, misalkan apa? Bekasi bisa ya? Bandung? Bogor? Jadi, karena gitu Mas, saya tidak bisa menyebut kota kabupaten karena 63 persen. Misalkan di Bekasi ya, Bekasi itu kotanya merah, tapi kelurahan kayak kemarin ada mall yang Pak Presiden simulasi, itu berada di kelurahan hijau. Nah, selama kota kabupaten ini bisa meregistrasi kelurahan dan desanya yang sudah hijau, biru, atau minimal kuning, itu yang kita izinkan oleh Gugus Tugas untuk mulai beradaptasi. Jadi, indikator kuning, hijau, biru, dan merah itu dari jumlah kasusnya ya, Kang? Boleh tolong diceritakan lagi? Enggak, kita lebih ilmiah lagi Mas Riko, kita ada 8 indikator. Satu, laju ODP, kalau pemudik banyak dia nilainya turun kan, laju PDP, kemudian laju penambahan kasus yang disebut RT atau R0, kemudian ada tingkat kesembuhan, kalau tingkat kesembuhan berarti dia nilainya positif, kalau tingkat kematiannya tinggi dia negatif, kemudian ada angka namanya resiko geografis kira-kira gitu ya. Pokoknya, total ada 8 nih. Nah, dari 8 itu nanti diramu jadi angka-angka, yang di bawah 10 angkanya jelek, yang di atas 20 angkanya baik. Nah, total dari 5.300 desa dan kelurahan ada 63% yang bisa dieksersis untuk new normal. Dan itu semua dicek berkala pastinya ya, Kang? Nah, saya ingin masuk ke new normal ini. Bayangannya jadi akan seperti apa? Misalkan, koreksi saya kalau salah, jadi ketika new normal diberlakukan di satu tempat, misalkan mal, jadi semua tenan di mal itu akan dibuka, cuman ada protokol kesehatan? Gitu atau gimana, Kang? Betul. Pertama, misalkan mal ya, nanti kan ada mal, ada rumah ibadah, ada kegiatan sosial, sekolah, lain-lain. Misalkan mal. Nah, mal itu harus mendeklarasikan, dia dulunya biasanya berapa ribu, sekarang setengahnya. Katakanlah dulu 10 ribu, dia harus mendeklarasikan sekitar 5 ribu. Jadi kalau nanti di malnya sudah 5 ribu, maka pengunjung yang ke-5 ribu satu harus nunggu dulu di ruang tunggu sampai ada hilir mudik orang keluar. Nah, sama juga setelah masuk ke dalam malnya, misalkan ada apotek ya. Nah, di apotek itu nanti diwajibkan menuliskan bahwa apotek ini hanya melayani 5 pelanggan dalam sekian waktu, kan. Nanti pengunjung ke-6, dia harus bertahan dulu di luar antrian, nunggu orang di dalam, orang ke-5 atau berapa keluar baru dia masuk. Nah, protokol inilah yang tidak sederhana, tapi sedang kita introduksi, supaya ekonomi mulai berjalan di 63% wilayah tadi. Itulah kenapa Pak Jokowi, Mas Riko, menugaskan TNI dan Polri untuk mengawal proses adaptasi baru ini selama 14 hari. Jaga-jaga orang masuk terus tidak disiplin, kan, depet-depet, ngantri-ngantri, dan sebagainya. Nah, Presiden Jokowi menitipkan minimal, dieksperimen dulu di 4 daerah ini, provinsi yaitu Sumatera Barat, kalau tidak salah ya, DKI Jakarta, Jawabat, dan Gorontalo. Nah, kami ini diberi kesempatan, Alhamdulillah, karena arti kita nol, Mas. Jadi, kecepatan virus yang menurut WHO itu, dulu sebelum PSBB 3, sekarang sudah 8 hari kita di level 1, dan menurut WHO kalau 14 hari berturut-turut, artinya indeksnya 1, kita dalam kategori yang terkendali. Nah, itulah jenuh normal. Nanti sekolah juga sama, biasanya sekelas kan 36 orang ya, nanti kan harus mungkin digeser jadi 20, apakah diduasifkan, ada anak-anak yang sekolahnya pagi, berjaga jarak, kemudian yang sisanya sekolah sore, itu yang sedang kita pikirkan. Tapi apapun itu, kita ngambil keputusan, satu berbasis data, dua proporsional. Jadi, tidak semua boleh, tapi tidak semua juga tidak boleh. Jadi, kita mulai dengan pola seperti yang saya sampaikan. Oke, Kang, tadi Anda bilang berbasis data, kalau Bandung, kalau nggak salah kan sekarang 2.157 kasus positifnya. Nah, kalau misalkan daerah-daerah itu kan ada hijau, merah, kuning, sementara pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya tidak dibatasi, itu gimana, Nanti? Itu udah diputuskan, saya udah bilang dari dalam rapat, kita tidak bisa, jadi yang dari Jakarta ke Jawa Barat selama adaptasi normal, dan dari Jawa Tengah juga udah mulai nggak boleh, tetap gitu. Kita ingin menunjukkan bahwa minimal, kita kan sudah mengendalikan ya dengan data-data kasus turun dari 40-an kasus harian, sekarang 20-an, orang di rumah sakit karena COVID-19, dari 400-an turun ke 200. Nah, jangan sampai dirusak oleh impor kasus, kan? Maksud saya dari Jawa Barat ke Jawa Barat, Kang? Oh, kalau Jawa Barat ke Jawa Barat, selama dia tadi tidak masuk dari zona yang merah dan hitam, lain-lain masih boleh. Itu sudah diputuskan bersama para kapolresnya. Ya, maksud saya tadi bagaimana, kan ini yang satu merah, yang satu hijau, yang satu kuning, takutnya nanti orang yang di zona merah berpindah ke yang kuning, sementara tidak ada pembatasan, itu gimana ngaturnya? Ya, memang kalau mau ditanya, mengetes dia datang dari kuning, dari mananya agak rumit ya. Yang kita akan lakukan, Mas, adalah sambil eksperimen, tanda kutip kan begitu ya, eksperimen pembukaan ekonomi berjalan, kita akan memasifkan tes. Jadi, kita 1 Juni itu menyiapkan ambulan-ambulan yang di dalamnya ada rapi tes. Jadi, nanti rapi tesnya itu keliling, ada kerumunan di mal keliling sebentar, ada kerumunan di lapangan keliling sebentar, ada kerumunan sosial keliling sebentar, melakukan sampling. Kalau selama proses adaptasi ini dan proaktif ngetes ini dengan mobile ini, tidak ada lonjakan menandakan adaptasi kan berjalan dengan baik. Tapi, kalau mobil-mobil yang proaktif ngetes ini, selama adaptasi ternyata ada sebuah anomali, maka kita istilahnya buka-tutup. Berarti, kebijakan adaptasi diberhentikan dulu di wilayah kecamatan tertentu. Kang Emil, saya mau konfirmasi juga, Jumat ini tempat ibadah dibukasi sudah dibuka, itu nanti gimana? Kalau di rumah ibadah, ini normal bentuknya. Iya, sama kayak tadi. Selama si, kan gini mas, COVID itu kan nggak pilih-pilih tempat. Jangan didikotomi, oh mal kok buka, masjid kok enggak. Yang penting, jangan ada kerumunan, kira-kira gitu ya, yang melebihi protokol. Nah, selama masih itu bisa tertib bahwa jarak sholatnya 1,5 meter, ya itulah proses ibadah pun perlahan-lahan akan dibuka. Ada TRI, ada Polri yang akan disiagakan dalam jangka waktu tertentu. Tapi tentu ada protokol juga yang akan diajekkan. Itu semua sudah ada, Kang? Sudah. Jadi, tadi siang baru kita approve, ya, dengan grafis-grafisnya, cara ngantrinya, cara bikin selotip warnanya, apa dan sebagainya. Karena hari besok, Lusa, kita sosialisasi ke kota kabupaten, maka saya bilang tadi, walaupun PSBB Provinsi beresnya hari Jumat besok, tapi semua eksperimentasi, adaptasi baru itu dimulainya hari Senin. Jadi, masih ada waktu sampai hari Minggu untuk melakukan sosialisasi perlahan-lahan, di mana TNI Polri itu hari-hari ini, Mas, TNI Polri itu sudah mulai latihan di mal, gitu kan. Tadi sudah di-simulasikan di tempat ibadah apa untuk melakukan edukasi. Itu cukup jumlahnya, Kang, ya? Tidak pasti tidak cukup, maka kita nanti perbantukan dengan Pol PP, dengan relawan-relawan. Tapi, kalau kita tidak melakukan ini, kita juga tidak tahu kapan kita bisa nyonormalkan. Karena, satu hal yang kita yakini, Mas Riko, bahwa virus itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kecuali ada obat dan vaksin. Nah, makanya WHO itu, saya juga tidak bisa mengenolkan virus. Yang bisa saya tawarkan secara ilmiah adalah mengendalikan. Nah, apa keyakinannya bisa mengendalikan, kan? Nah, kita pakai definisi WHO tadi, kalau kecepatan virusnya RT-nya 1 selama 14 hari, maka kita bisa kategori itu. Nah, Jawa Barat sudah dalam kategori 8 hari secara umum, nih. Maka, kota kabupatenya ada yang sudah lebih 14 hari, RT-nya bahkan kurang dari satu. Itu saja kira-kira pautan yang akan alasan. Nah, terakhir. Ini kan sebetulnya juga bagaimana tergantung dari warganya. Kalau warganya bisa menjaga konseplinan dan lain-lain, tidak perlu ada TNI Polri di situ. Artinya kan semua bisa ditekan. Nah, ada PSBB aja, warga masih banyak yang bandel. Dilarang mudik aja masih banyak yang bandel. Apa upaya, Kang Emil, selain tadi ada TNI Polri, supaya warganya bisa paham dengan keribetan yang ada saat new normal nanti? Ya, salah satu leveling sanksi, Mas. Kalau selama PSBB kita hanya menegur dan memberi surat tilang, nah di new normal ini kita sudah mulai melakukan eksersis denda, dendanya kepada tokoh yang melanggar, kepada warga yang melanggar. Nah, itu mungkin tahap dua aja, tahap satu sudah dilakukan, yaitu teguran. Kan sebelum PSBB kan hanya teguran. Selama PSBB surat tilang, kira-kira gitu ya urutannya kan. Nah, selama ini berikutnya adalah masuk ke denda, baru nanti di ujung kalau sudah betul-betul ekstrim itu ada kurungan badan. Denda ini buat yang nggak pakai masker, buat yang apa, Kang? Semua, semua yang dianggap tidak nurut. Salah satunya nggak pakai masker dengan sengaja. Baik, kita akan lihat nanti 1 Juni semoga tentu saja warganya juga bisa mengerti, disiplin, dan lain-lain supaya penyebaran COVID-19-nya tidak besar lagi. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.